Dekat keluarga, Nagita bongkar sosok paling dibenci pada Raffi Ahmad, ibu Rafatar. Jahat banget di tengah isu perselingkuhan Raffi Ahmad dan Mimi Bayu. Muncul video pengakuan Nagita Slavina soal sosok yang paling dibencinya. Memang, ibu Rafatar dan Rayanza Malik Ahmad itu kembali menjadi sorotan usai video pengakuannya kembali viral di media sosial. Viralnya video itu di tengah isu perselingkuhan Raffi Ahmad dengan asisten keuangannya yang bernama Mimi Bayu yang kian mencuat. Penyebab dalam video tersebut, Nagita Slavina sesumbar soal kebenciannya kepada orang yang telah dianggapnya sebagai keluarga. Dilansir dari Youtube Surya Citra Televisi, SCTV, yang tayang tanggal 23 Mei tahun 2022, Nagita Slavina mengaku membenci seseorang yang pernah berada di lingkungannya. Fakta ini terungkap saat Raffi Ahmad menanyakan hal tersebut kepada Gigi. Sapaan akrabnya, melalui podcast bersama Brisia Jodi. Orang yang paling aku gak suka sekarang adalah, tanya Raffi kepada Gigi. Ada, cuman gak boleh disebutin. Ujar Ibunda Rafatar Malik Ahmad. Raffi pun mendesak agar Gigi menyebutkan sosok yang dimaksudkan. Inisialnya, desak Raffi Ahmad, mau aku sebut, bener? Gak ah. Jawab Gigi, gak apa-apa. Raffi masih berusaha membuju istrinya. Nagita Slavina memutuskan untuk tidak membocorkan identitas yang dimaksudnya. Kendati demikian. Dia mendeskripsikan sosok itu sebagai orang yang sangat jahat. Terlebih menurut Nagita, sosok itu dulunya sangat dekat dengan keluarganya. Pokoknya ini dulu salah satu orang yang terdekat di keluarga kita. Tapi bukan keluarga sih. Aku baru tahu aja ternyata dia itu jahat banget. Kata Nagita Slavina. Siapa? Raffi Ahmad semakin ingin tahu. Tetapi Nagita Slavina tetap tidak membocorkan identitas orang yang dibicarakannya. Ada. Pokoknya tadinya dia ada di sekitar kita. Kata Gigi. Ibu dua anak itu mengaku shock. Sebab selama ini dia tak pernah menaruh asumsi negatif kepada sosok tersebut. Aku pikir selama ini dia baik. Ternyata belakangan ini aku baru tahu ternyata dia jahat. Aku kaget dan tidak menyangka aja. Tambah dia. Karena tidak mendapat jawaban mengenai identitas pelaku. Raffi pun bertanya mengenai tindakan apa yang dilakukan sosok itu. Hingga membuat Nagita Slavina merasa demikian. Kamu diapain sih? Selidik Raffi Ahmad? Banyaklah. Banyak hal. Ternyata jahat banget aja. Tambah Gigi. Walau demikian. Nagita Slavina menegaskan bahwa dia tidak menyimpan dendam. Ia hanya terkejut usai mengetahui sikap sosok itu. Bukan. Bukan dendam. Tapi aku gak ngangka aja. Kata dia. Aku pikir tuh semua orang baik. Aku selalu beranggapan semua orang baik. Tandas putri Rieta Amalia. Sekedar informasi. Raffi Ahmad sempat digosipkan menjalin hubungan dengan karyawannya sendiri. Mimi Bayu. Namun di hadapan Nagita Slavina. Dia telah membantahnya. Sub indo by broth3rmax